Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kamu channel nah kali ini kamu akan sedikit memberi tutorial ya teman-teman ya memberi tips aja ya untuk teman-teman yang belum pernah mengganti oli ya terutama di motornya Yamaha Mio ya teman-teman ya kali ini Kangus akan memberi tips ya gimana caranya untuk pergantian oli sendiri ya teman-teman ya tanpa melibatkan bengkel teman-teman ya kita bisa mengerjakan sendiri di rumah waktu weekend atau waktu ya lagi kosong aja teman-teman nggak ada kerjaan kita bisa mengerjakan sendiri di rumah ya teman-teman Oh ya kali ini Kangus akan menggunakan oli curah ya teman-teman ya seperti ini oli curah ya nih 500 mili ini sekitar 300 mili ya teman-teman jadi sekitar 800 mili Nah ntar Kangus pakai alat ukur ini teman-teman ya sesuai dengan kapasitas mesin motor ini kapasitas mesinnya teman-teman ya kalau untuk Yamaha Mio ini menggunakan 800 mili nah boleh boleh dipakai 700 atau 750 juga boleh biar biar enggak ini ya temen-temen ya biar enak ya kalau kelebihan oli juga enggak bagus ya teman-teman seperti halnya aja kita kelebihan air minum di perut juga akan terasa kembung nah seperti juga hanya motor juga gitu kalau kebiak kelebihan oli ya seperti itu teman-teman lari pun juga jangan jebek oke ya sekarang Kangus akan praktekan ya gimana cara membuka baut oli walaupun baut pembuangan oli itu disini ada dua metode ya teman-teman yang yang pertama itu dari samping yang ada di bawah bak CVT ya teman-teman ya Nah ini bautnya teman-teman ya pas di sebelah pair standar 2 ya teman-teman nah ada lagi yang di dalam di bawah ya teman-teman di bawah mesin ya teman-teman ya memakai kunci 17 teman-teman bisa dilihat ya teman-teman ya yang ada kayak kayak gerigi-geriginya kembang ya teman-teman Nah itu juga bisa di lewat situ untuk pergantian oli kalau lewat dari tengah ya teman-teman ya itu biasanya itu kalau motor itu masa pakainya udah lama ya misalnya enam bulan atau setahun boleh boleh dicek disitu karena disitu ada saringannya temen-teman disitu ada saringannya ada filter olinya Oke kita akan membuang olinya lewat samping dulu ya teman-teman ya kita akan lewat samping dulu baru ntar kalau air olinya udah kebuang coba kita Kamus buka ya di tengah ya teman-teman ya biar biar nggak olinya berlecetan nggak kemana-mana oke pantengin terus ya video dari Kamus pokoknya mantap untuk pembuangan oli dari samping kita menggunakan kunci soket ya teman-teman ya yang size-nya 12 kalau teman-teman nggak punya kunci soket seperti ini bisa menggunakan kunci T kunci T yang size-nya sama 12 ya oke kita buka ya teman-teman ya nah seperti ini coba kita lihat lebih dekat ya nah ini untuk pembuangan oli dari samping ini nah apabila teman-teman tidak memiliki kompresor ya teman-teman ya ini bisa ditunggu ya untuk berapa saat sambil kita miringin ini teman-teman nah ini standar satunya dimiringin ya nah seperti ini terus dimiringin teman-teman tuh bisa mengalir kan cepet ya teman-teman ya oh itu udah udah mulai menetes-netes kecil ya teman-teman itu pertanda bahwa oli yang ada di dalam mesin udah mulai habis coba kita miringin lagi satu kali lagi kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya kita sambil nunggu sambil ngopi nyampe tetesannya itu bener-bener habis oke mantap oke teman-teman ya oli yang dari samping udah nggak ngucur lagi ya teman-teman ya waktunya kita tutup nah sekarang Kang Mus akan menunjukkan ya untuk membuka yang bagian tengah teman-teman ya apabila teman-teman belum pernah melihat ya belum pernah melihat isi dalam filter apa yang di tengah mesin ya teman-teman nah kali ini Kang Mus akan memperlihatkan seperti apa oke untuk membukanya kita menggunakan mata soket 14 teman-teman maaf ya tadi Kang Mus bilang 17 nggak tahunya ini memakai mata soket yang 14 nah sekarang kita buka nah kalau kita buka ya 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 selamat menikmati oke teman-teman ya bisa dilihat disini ya komponen apa aja yang ada di bawah mesin ya teman-teman ya yang pertama itu ada pegas yang kedua itu ada filter ya ini filter oli sendiri teman-teman ya yang ada di Yamal Mio oke berapa kita dekatkan disini seperti ini teman-teman ya kita bisa mengeceknya kondisi mesin kita itu kotor apa enggak dari sini teman-teman ya apabila disini itu banyak residu ya yang di filter ini banyak residu berarti banyak pula kotoran yang ada di dalam mesin ya teman-teman ya bisa juga kualitas oli bisa mempengaruhi dari gesekan-gesekan antara part yang satu dengan part yang lainnya teman-teman ya yang bisa menghasilkan itu residu disini nah ini bersih ya teman-teman ya enggak ada residu yang menempel ya teman-teman ya ini coba cek ini kita kamu selapa aja ya yang di luarnya nah kita cek nih kita bersihkan residu yang di dalamnya itu enggak ada oke kita tuang sisa olinya nah kita cek juga disini nah seperti ini teman-teman ya residunya seperti ini ini bisa juga dari lem ya dari lem atau dari apa namanya itu yang lem-lem bekas di mesin itu yang udah keras terus lepas ya teman-teman ya seperti ini teman-teman ya nah itu dicek ya nah itu ada residunya seperti ini nah ini kan fungsinya kalau residunya itu bisa keluar kesini dan kesaring dari saringan ini olig kita juga terjamin bersih ya teman-teman ya karena udah tersaring ya ini ada residunya dikit ya teman-teman ya seperti ini ini juga cukup bersih oke cukup kita lap aja teman-teman ya kita lap seperti ini juga udah udah bersihkan ya kalau yang di dalam itu bekas olinya ya teman-teman ya nah seperti ini ya oke kita pasang lagi ya baru itu kita tuang oli curahnya teman-teman untuk langkah pasangnya seperti ini ini tutupnya ini bautnya ya terus ini pairnya spiralnya nah ini disini teman-teman baru masuk ke dalam mesin ya seperti ini nah seperti ini teman-teman ini disini baru masuk ke mesin ya teman-teman ya jangan sampai salah ya jangan sampai kayak gini atau seperti ini nah seperti ini ya kan banyak tuh yang seperti ini teman-teman misalnya seperti ini oke nah ini mungkin teman-teman yang tunggu-tunggu ya yang ditunggu-tunggu ya teman-teman ya untuk langkah penuangan olinya ya teman-teman ya ini ini plastik ya kita tuang dulu nih yang dikit ini ada 250 mili teman-teman kita tuang dulu sampai titik kera penghabisan teman-teman ya teman-teman ini banyak tadi ya tuang lagi ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati depo yang ada di kota bumi teman-teman ya kabupaten tangarang nih harganya 40 ribu per liter jadi untuk dua motor itu tadi kamu sebeli harganya 60 ribu teman-teman itu satu setengah liter ya teman-teman ya buat dua motor oke udah abis ya udah mantep oke kita tutup lagi ini tutupnya menggunakan punya Honda ya teman-teman punya vario 125 ini kamu sepotong seperti ini kita samain punya Yamami pasang oke aman tidak ngebul suara juga adem teman-teman oke teman-teman ya cukup sekian video dari kangus semoga dapat bermanfaat dan mengedukasi kita ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap